Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Sripno Kali ini akan menyampaikan materi sosialisasi AKM AKM merupakan assessment kompetensi minimum Maka perlu diadakan sosialisasi Karena nanti pada tahun 2021 sudah melaksanakan Assessment ini Maka sekolah-sekolah perlu mempersiapkan Persiapkan sekolah untuk menyongsong Pelaksanaan Assessment Kompetensi Minimum atau AKM Sekolah harus mempersiapkan seluruh siswa Untuk pelaksanaan Assessment Kompetensi Minimum atau AKM Meskipun pada pelaksanaannya nanti Hanya 30 siswa dari tiap sekolah yang mengikuti AKM Lain dengan ujian Kalau ujian semua siswa wajib mengikuti Namun pada AKM ini Hanya sebagian siswa Untuk jenjang sekolah dasar Assessment akan dilakukan terhadap kelas 5 Sedangkan untuk jenjang SMP SMA dan SMK Yang akan mengikuti AKM adalah Kelas tengah atau kelas 2 Walaupun tidak seluruh siswa yang akan di assessment Tetapi sekolah perlu menyiapkan seluruh peserta didik Karena nanti 30 siswa itu akan dipilih secara acak Dan tidak menutup kemungkinan Ada survei karakter terhadap seluruh peserta didik Jadi yang perlu diperhatikan kali ini adalah Meskipun yang di assessment tidak seluruh siswa Namun sekolah wajib menyiapkan keseluruhannya Karena seluruh siswa nanti Kemungkinan akan terpilih Karena pemilihannya sekolah tidak bisa menyiapkan siswa yang pandai-pandai saja Namun nanti pengambilannya secara random Yaitu dipilih secara acak Oleh pemerintah Ini pengambilannya nanti berdasarkan Dapodik Karena sekarang sudah bukan jamannya lagi kita tunjuan Biasanya setiap ada event tertentu Yang ditunjuk adalah sekolah-sekolah yang paling hebat Tapi kali ini Sekolah yang hebat itu bisa menginspirasi Agar semua sekolah menjadi hebat semuanya Seluruh sekolah desar Bisa memiliki tata kelola yang baik Memberikan pengajaran kepada peserta didik secara optimal Dan mendapatkan nilai yang baik dalam assessment kompetensi minimum atau AKM AKM awal untuk kelas 5, 8, dan 11 Satu tahun jenjang kelulusan Dalam arti AKM diberikan kepada siswa Sebelum siswa itu lulus Sehingga Pada waktu AKM terlaksana Siswa bisa meningkatkan kemampuannya mereka satu tahun lagi sebelum mereka lulus AKM menjadi alat untuk meredam kecurangan pada nilai rapot yang kerap terjadi AKM akan lebih baik dalam mencerminkan kemampuan siswa yang sesungguhnya AKM juga mampu meningkatkan hasil BISA Program for International Studying Assessment Atau Program Penilaian Pelajar Internasional Assessment bertujuan untuk mengukur kompetensi berpikir Atau bernalar siswa ketika membaca teks atau literasi Dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika atau numerasi Jadi harapannya siswa itu bisa memahami bacaan Dan bisa memahami matematika AKM akan mengukur keterampilan dasar Literasi dan numerasi Kemampuan bernalar tentang teks dan angka Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah Dalam suatu learning progression AKM berbentuk survei Dengan sampel siswa kelas 4 Kelas 8 dan kelas 11 Tidak melaporkan hasil individu siswa Namun laporan agrid yang berfokus kepada peningkatan internal Dari waktu ke waktu Bukan komparasi antar kelompok AKM digunakan untuk memetakkan sekolah-sekolah Dan terakhir-terakhir berdasarkan kompetensi minimal Di tahun 2021 Ujian nasional akan diganti menjadi Aksesmen nasional Yang mengukur 3 komponen utama yaitu Asesmen kompetensi minimum AKM Survei karakter SK Dan survei lingkungan belajar SLB Bentuk soal AKM Yang pertama adalah berbentuk Pilihan ganda Memilih satu jawaban benar dari tiap soal Jadi optionnya itu seandainya ada 4 Yang satu adalah jawaban yang paling benar Yang kedua pilihan ganda kompleks Memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal Yang ketiga adalah menjodohkan Menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya Yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya Yang keempat adalah isian singkat Menjawab berupa bilangan Kata untuk menyebutkan nama benda Tempat atau jawaban pasti lainnya Dengan isian singkat Dalam jawaban itu hanya ada satu jawaban Yaitu berupa kata Dengan jawaban yang singkat dan tepat sesuai dengan pertanyaannya Lain dengan jawaban urean Atau isi Yaitu menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya Jadi duurekan lebih panjang Kalau jawaban singkat hanya satu Jawabannya pasti dan pendek Itu bentuk soal KKM Contoh Ibu memiliki 60 buah permen yang terdiri dari 3 rasa Yaitu 24 permen rasa coklat 16 permen rasa jeruk Dan sisanya rasa min Permen tersebut dibahikan kepada beberapa anaknya Masing-masing mendapat 3 jenis rasa permen yang berbeda Dengan jumlah permen masing-masing sama banyak Jumlah permen yang diterima masing-masing anak adalah Jadi dengan soal demikian Anak perlu memahami literasi Yaitu cara membaca yang benar Yang kedua adalah numerik Yaitu matematikanya Jadi sekaligus bisa memahami bacaannya dan hitungannya Jadi sudah berpikiran Lebih kompleks Meskipun jawabannya adalah Sudah ada opsinya A. 4 buah B. 8 buah C. 12 buah Dan D. 15 buah Meskipun demikian Anak perlu penalaran Inilah harapannya dari Bentuk soal KKM tersebut Namun dalam hasil AKM Beda dengan ujian nasional Yang berupa Angka-angka numerik Dalam AKM ada tingkatan kompetensi Tingkatan kompetensi dalam literasi membaca Anak itu ada Empat tingkatan Yang pertama adalah Tingkatan perlu intervensi khusus Artinya Murid belum mampu menemukan Dan mengambil informasi eksplisit Yang ada dalam teks Ataupun membuat interpretasi sederhana Jadi siswa masih perlu bimbingan Tingkatan yang kedua adalah tingkatan deser Murid mampu menemukan Dan mengambil informasi eksplisit Yang ada dalam teks Serta membuat interpretasi sederhana Ini sudah mampu Dan bisa mengambil informasi dasar Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan cakap Murid mampu membuat Interprestasi dari informasi eksplisit Yang ada dalam bacaan teks Mampu membuat simpulisit Mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks Tingkatan yang keempat adalah mahir Inilah harapannya nanti Murid mampu Mengintegrasi Mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks Mengevaluasi isi kualitas cara penulisan suatu teks dan bersikap reflektif terhadap isi teks Jadi harapannya nanti Dalam tingkatan literasi membaca Anak memiliki kompetensi Mahir Minimal adalah cakap Ini dalam literasi membaca Sedangkan pada tingkat kompetensi numerik Matematika Tingkatannya sama Perlu intervensi khusus Dasar Cakap Dan mahir Namun dalam tingkat kompetensi numerik Perlu intervensi khusus ini Khusus murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial sebagian Dan keterampilan komputasi yang terbatas Yang tingkatan dasar Murid memiliki keterampilan dasar matematika Komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung Konsep dasar terkait geometri dan statistika Serta menyelesaikan masalah matika sederhana yang rutin Yang dalam tingkatan cakep Murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika Yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam Harapannya adalah tingkat mahir Murid mampu bernalar Untuk menyelesaikan masalah kompleks Serta non rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya Demikian tingkatan kompetensi numerik Dalam AKM Ada empat tingkatan yaitu Perlu intervensi Dasar Cakap dan mahir Demikian Yang bisa saya sampaikan Semoga sedikit ini dapat bermanfaat Meskipun sederhana Semoga dapat membantu Dan Kali ini Saya mengucapkan terima kasih Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh